Tahap pertama penyaluran bantuan sosial dari pandemi COVID-19 dinas sosial bersama tim PKK Kabupaten Konawe mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada ratusan warga penyandang disabilitas yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Konawe. Data sementara dinas sosial Kabupaten Konawe ada sekitar 700 jiwa jumlah penerima bantuan sosial khusus bagi mereka yang menyandang disabilitas. Penyerahan dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat namun bagi mereka yang tidak bisa hadir petugas akan mendatangi para penyandang disabilitas di rumah masing-masing. Tahap pertama penyaluran bantuan sosial khusus warga penyandang disabilitas baru dilakukan di enam kecamatan yakni kecamatan Uepai, Lambuya, Onembute, Abuki, Tongauna, dan kecamatan Pandanguni. Selain mendata penyandang disabilitas, tim pendamping bantuan sosial yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Konawe juga tengah melakukan pendataan terhadap para warga lanjut usia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 untuk menerima manfaat bantuan sosial berupa paket sembako. Sumber bantuan ini berasal dari Kementerian Sosial Kulit Indonesia, Balai Rehabilitasi Darung Wicara Amyohai yang diusus oleh pemerintah Kabupaten Konawe. Pak, ini dalam konsep pendataannya itu seperti apa polanya? Pendataan ini dilaksanakan oleh pendamping-pendamping disabilitas yang ada di tiap-tiap wilayah kecamatan. Saat ini, Alhamdulillah kita sudah bisa memberikan bantuan untuk enam wilayah kecamatan yang sudah terdatang. Dari target berapa pak? Target yang ada kita sampai saat ini belum kita punya target, tapi target kita ke depan ini insya Allah kita akan berusaha mendata disabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Konawe untuk kita usulkan atau kita programkan untuk mendapatkan bantuan-bantuan seperti ini. Kontributor Sarman, Kompas TV Konawe, Sulawesi Tenggara.